7 waktu yang bagus untuk mengamalkan suatu amalan atau amalan pelarisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga kita semua semoga selalu berikan kesehatan Berikan kelancaran Dan dijauhkan dari balak maupun musibah Amin ya Rabbul Alam Nah di channel ini saya sudah banyak sharing Amalan-amalan pelarisan Untuk dayang Dimana masing-masing amalan Itu ada waktu-waktu tersendiri Untuk mengamalkannya Ya namun tidak sedikit Masih ada yang komplain Jika di waktu tersebut itu tidak bisa mengamalkan Atau belum bisa mengamalkan Nah dengan banyak alasan yang bisa diterima Nah maka dari itu saran saya Tidak usah dipaksakan Anda bisa mengganti di waktu yang lain Untuk mengamalkannya Nah di video ini Saya akan share Beberapa pilihan waktu Yang bisa Anda pilih Untuk mengamalkan Amalan pelarisan Nah berikut ini adalah beberapa waktu yang Saya rekomendasikan lah Nah langsung saja Untuk yang pertama Sebelum dan sesudah berdagang Atau bekerja Jam berapapun Anda mulai Dan selesai bekerja Selalu awali dengan berdoa Atau baca amalan Berdoa agar kerjaan Anda lancar Nah ketika mengawali Dan berdoa Agar diberi yang terbaik Ketika selesai bekerja Atau berdagang Terus kemudian yang kedua Itu adalah khusus untuk laki-laki Dan yang beragama muslim Anda bisa mengamalkan Di antara khutbah jumat Banyak sekali Riwayat hadis Yang mengatakan Bahwa waktu di antara khutbah Di antara kedua khutbah Itu adalah waktu yang makbul Untuk diterima doa Alhamdulillah saya pribadi Masih mengistikomahkan berdoa Saat waktu di antara Dua khutbah tersebut Alhamdulillah Lalu yang ketiga itu adalah Waktu di antara Adhan dan Ikoma Nah serta setelah Sholat Fardu Kecuali subuh Ya karena untuk Subuh itu Sebelum subuh ya Bukan sesudah ya Ya bukan Bukan berarti setelah subuh Bukan waktu yang makbul Tapi sudah menjadi Rahasia umum Bahwa waktu ini Termasuk waktu yang makbul Untuk berdoa Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kasa Lalu yang keempat Setiap Malam Rabu Nah untuk waktu ini Saya ketahui dari Salah satu guru saya Bahkan Malam Rabu itu adalah Salah satu waktu yang mustajat Ya untuk mengamalkan Suatu amalan Untuk hajat tertentu Lalu yang kelima Adalah waktu turun hujan Apalagi hujan yang Pertama kali turun Waktu yang sangat baik Untuk melakukan suatu amalan Atau wiridan Ketika turun hujan Berdoa lah Agar dagangan anda itu laris Jangan lupa disertai dengan Rasa syukur Lalu yang keenam Itu adalah ketika Malam Laila tulqadar Ya kalau untuk waktu ini itu sudah Kita bisa dibahas lagi Untuk kemustajabannya Waktu yang sangat langka Dan sulit untuk ditebal Ya kalau untuk cari amannya Ya berdoa sepanjang Malam bulan Romantan Terus kemudian yang ketujuh Waktu sepertiga Akhir malam Ya tidak hanya untuk Pelarisan saja Sekala hajat anda Bisa terkabul Nah jika anda itu istiqomah Untuk beribadah Dan berdoa di waktu ini Nah ketujuh waktu Ya waktu tersebut itu Anda bisa memilih Mana yang bisa anda lakukan Yang nyaman untuk anda lakukan Nah saya rasa itu dulu Yang bisa saya sampaikan Berkaitan dengan tujuh waktu Yang bagus untuk mengamalkan Suatu amalan Atau amalan pelarisan Ya memang tidak bisa Saya jelaskan lebih detail Atau lebih panjang Namun jika ada pertanyaan Terkait apapun dari anda Para penonton video ini Silahkan anda bisa kirim pesan Di nomer yang sudah Saya cantumkan di video ini Lalu jangan lupa pulang Untuk anda subscribe Di channel ini Karena masih punya video yang menarik Yang saya untuk anda lewatkan Nah saya Baramdhani Amit Sampai jumpa di video ini